Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Pro Kontrapasi mewarnai kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai aturan registrasi ulang kartu SIM telepon genggam menggunakan nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. Nah belakangan juga bahkan beredar informasi menyebut bahwa nama ibu kandung juga mesti disertakan sebagai prasyarat pendaftaran tersebut. Kemen Kominfo baru saja mengeluarkan kebijakan baru dalam registrasi kartu SIM telepon genggam di mana para pelanggan harus mengisi nomor induk kependudukan dan menyeretakan nomor tentu keluarga. Kebijakan yang akan mulai ditetapkan akhir Oktober mendatang ini pun menulai pro dan kontrak di kalangan masyarakat. Memang demi keamanan bagus, cuman kalau bagi masyarakat yang kurang mengetik agak repot juga. Itu sih setuju-setuju aja ya, pertama supaya data kita juga jelas kan. Memang keamanan sih sebetulnya sih gak apa-apa, cuman masalahnya orang kan biasanya maunya gampang aja, cepat kan gitu. Jadi bapak kurang setuju? Kurang setuju sih. Kurang setuju karena lebih menyulitkan masyarakat kayaknya. Kalau biasanya masyarakat kan mencari yang lebih praktis. Belakangan juga beredar informasi bahwa proses verifikasi data dapat dilakukan dengan menyertakan nama ibu kandung. Memang ada beberapa metode yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah menanyakan sesuatu yang tidak ada di KTP. Nah yang tidak ada di KTP salah satunya adalah nomor kakak. Terus kemudian sebetulnya dimungkinkan juga menggunakan nama ibu kandung. Selama nama ibu kandung tersebut memang terdaftar di Duk Capil. Agar peraturan ini berjalan efektif, pada saat melakukan registrasi kartu SIM perbayar akan dilengkapi validasi yang dilakukan oleh masing-masing operator telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk menyamankan data yang sudah dimasukkan oleh pengguna dengan data yang dimiliki oleh Duk Capil Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan, MS Media, Jakarta. Terima kasih telah menonton!